ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan jabub di konco angkringan oke teman teman seperti biasa di pagi hari ini saya akan melihat dan memeriksa beberapa tanaman saya kali ini saya akan memeriksa tanaman semangkah inul yang berusia sebulan untuk teman teman ketahui bahwa penanaman semangkah inul ini kita tidak melakukan pengolahan tanah seperti membuat bedengan atau membajaknya terlebih dahulu jadi ini adalah lahan bekas tanaman padih kemudian kita kasih lubang dan kita tanami semangkah untuk semangkah ini sekarang dalam fase generatif atau fase berbunga nah ini teman teman bisa lihat ini sudah mulai berbunga dan ini masih bunga jantan bunga petinanya nanti biasanya itu di daun kelima ke atas baru muncul biasanya seperti itu nah ini sudah berbunga cukup keren walaupun kita tanam di lahan yang tidak kita olah terlebih dahulu tumbuh subur dan sampai saat ini belum kami berikan pupuk apapun jadi dia murni tumbuh di lahan bekas pertanian padi ini tanpa kami beri pupuk apapun dan pertumbuhannya cukup bagus cukup keren dan luar biasa teman teman bisa lihat ini ini adalah bunga jantan bunga pertama biasanya dalam fase generatif seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa setelah saya lakukan pemangkasan maka muncullah cabang-cabang baru seperti ini cabang baru kita pangkas disini kemarin kita pangkas disini dan tumbuhlah cabang-cabang baru seperti ini ini adalah cabang air dan cabang ini yang akan kita besarkan dan yang kita akan buahkan satu cabang ini kita buahkan satu buah jadi ini ada berapa ini bisa dihitung satu dua tiga ada empat maka insyaallah besok kita buahkan empat buah mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa cak konsep jadul kok digunakan sekarang kan semuanya sudah canggih bahkan sekarang orang tanam semangka itu pakai lanjaran dan buahnya nanti digantung nah buat teman-teman yang ingin tahu ini karena faktor dana nah dengan cara seperti ini dana yang kita keluarkan atau modal yang kita keluarkan itu bisa irit dan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan lanjaran atau dibuat bedengan terlebih dahulu hasilnya pun tidak jauh berbeda kenapa saya bisa bicara seperti itu ya karena saya sering mencoba yang pakai bedengan pakai mulsa pakai lanjaran itu biayanya itu cukup besar dan terkadang ketika kita panen dan kita jual hasil panennya harganya jatuh nah itu yang seringkali saya alami jadi semua ini adalah pengalaman pribadi saya akhirnya saya menggunakan konsep jaman jadul atau jaman dulu kalau orang tanam semangka jaman dulu ya kira-kira seperti ini bikin lubang bikin semangka ditanam tumbuh dan dibiarkan cuma bedanya kalau dulu dibiarkan kalau sekarang saya jaga kan gitu aja bedanya cukup menawan dan cukup keren ini fase generatif keluar bunga pertama biasanya bunga pertama itu adalah bunga jantan dan bunga betinanya biasanya itu di daun nomor lima lima ke atas biasanya baru keluar pokoknya dalam soal tanam menanam itu seringkali saya katakan yang penting itu yang pertama itu ada niat dan ada tujuan yang jelas walaupun di lahan seperti ini kalau kita ada niat dan tujuan yang jelas tanaman semangka pun tumbuh dan dia berbunga dan insyaallah besok buahnya pun tidak kalah yang menggunakan bedengan ditutup sama mulsa ada juga yang di kasih lanjaran buahnya digantung nanti buahnya pun tidak jauh berbeda yang penting kuncinya adalah ada niat ada tujuan kan begitu karena dengan niat yang kuat itu akan membuat kita semangat dan dengan adanya tujuan itu kita tahu arahnya kemana kita tahu ini buah maksud saya ini tanaman semangka ini kita bawa kemana kita tahu kan begitu kira-kiranya begitu itu versi saya bisa dipercaya bisa tidak nah disini teman-teman bisa lihat jadi sampai saat ini kami hanya menggunakan sekam ini adalah sekam bakar padi jadi sampai saat ini sampai umur sebulan ini sampai fase generatif ini kita hanya memberikan arang sekam padi dan cukup bagus sebenarnya tanaman semangka ini tidak seberapa membutuhkan pupuk kimia yang perlu teman-teman ketahui tidak seberapa membutuhkan ya ya membutuhkan tetapi jumlahnya hanya sedikit tetapi tanaman semangka ini lebih membutuhkan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang jadi mungkin teman-teman bertanya ini di lahan terbuka seperti ini bekas tanaman padi kok semangkanya bisa subur nah itu mungkin teman-teman yang bertanya rahasianya adalah sebelum tanaman maksud saya sebelum saya menanam padi dulu lahan ini sudah saya beri kompos atau saya beri pupuk kandang yang cukup banyak sehingga sampai saat ini tingkat kesuburan tanah itu masih ideal makanya kami tidak memberikan pupuk apapun pada tanaman semangka ini jadi kami belum memberikannya dan tanaman semangka ini masih tumbuh subur begitu rahasianya nah teman-teman bisa lihat ini hampir semua sudah keluar bunga jantan dan nanti kalau sudah di daun keempat kelima biasanya barulah tumbuh bunga petina nah seperti ini ini nanti memanjang ini nanti bisa memanjang dan kita lihat seperti ini ini daun satu dua dan tiga ini biasanya di ujungnya sini nanti baru tumbuh kembang petina atau bunga petina kalau ini masih kembang jantan bisa teman-teman lihat disini kalau kembang jantan itu seperti ini kalau kembang petina itu di belakang kelopak bunganya ini ada pentilnya seperti itu oke cukup keren cukup keren dan sangat menghemat biaya karena saya belum menambahkan pupuk apapun dan insyaallah sebentar lagi untuk merangsang pertumbuhan bunganya agar lebih bagus merangsang batangnya daunnya untuk lebih bagus lagi insyaallah nanti mungkin nanti sore atau besok saya beri NPK NPKnya pun sedikit saja enggak banyak itu kalau istilah orang memasak itu hanya sebagai micinya karena lahannya ini sudah subur lahan ini sudah subur karena waktu kita menanam padi itu sebelum menanam padi itu kita beri pupuk kandang yang cukup banyak jadi lahan ini sampai sekarang masih ideal dan masih cukup subur oke teman-teman koncang keringan sampai disini dulu video saya ini saya berada di lahan saya yang sebelah yang tanaman semangkanya ini berusia sebulan ini yang kita tanam paling dulu jika ada salah kata saya minta maaf ini hanya sekedar sharing-sharing silakan dukung terus channel saya silakan subscribe silakan like dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati